Hai kali ini saya ngecek lagi nih ini dua setengah nah ini baru dimatikan nih sama mamat disini tidak dingin karena tadi dalam keadaan unitnya hidup 50 PSI nah ini sekarang dalam keadaan mati naik terus 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 harus 200 lebih pokoknya di bawah 250 nah ini untuk disini tapi sudah dipastikan ada kebocoran refrigeren buka dulu ini 11,9 ampere CUB 24SKH panas banget buat hari ini mat tetap semangat ini hari terakhir puasa mat emang bila lebaran bikin besok tunggu ini lagi nah di sini kondensirnya satu malang satu kepanjang begini ini koledasernya belum kini kalau dekat laut sama saja ini saya bidik baru biasanya bisa nah bisa ini kakinya pakai ini besi oke besi yang gila kisah 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 pendornanya ini sambungannya di luar itu kelihatan ada minyak kecil besar yang kecil iya tuh udah lah saya pump down di flaring balik mat semua ya flaring semua oke lah ini ada juga yang besar ramah yang kecil oke oke ini order unitnya jadi sekarang mau pump down pump downnya kayak gini ya ini kalau menurut saya kalau bocornya di unit indoor atau bocor di piping atau bocor di ini langsung di pump down aja ya karena kalau dalam pump downnya harus keadaan mati kalau keadaan hidup dikhawatirkan ada angin masuk ke dalam unit ke dalam motor unit jadi dalam keadaan mati aja pump downnya ini langsung di gunung aja langsung di gunung aja nah ini tunggu tunggu ambil air ambil setengah aja kemudian tuangin ke sini kayak gini ya sini buka tunggu mat kamu tidur dulu sana ini saya habis ngambil flaring kan itu mau di flaring ya ke Bang Mahmat karena bocor eh Bang itu Bang Mahmat eh Bang lempar Bang Bismillah 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 ini legumnya kok sana kita pindah pakai ini karena ini kurang kenceng jadi mau pakai legum yang 1 pk kita pindah pakai ini selamat menikmati 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 tekanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati